Di segeringan eta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengalir sekadang sapi jenis limosin di salah seorang pengusaha anu ngalintuhkan sapi di Lelowak, Babakan Ciparai, Kota Bandung. Eta sapi anu berat na da 870 opat kiloteh dibeli ku Presiden kalawan harga genep puluh lima juta. Nyaka sekitu jenglengan sapi jenis limosin anu dibeli ku Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kalawan harga genep puluh lima juta. Eta sapi tedi ingu di salah sehiji usaha ngalintuhkan sapi di Lelowak, Babakan Ciparai, Kota Bandung. Cek warga nung ingu eta sapi Asep Sopian dirina ngerasa rees dumih Presiden Joko Widodo meli sapi anu dilintuhkan ana. Masih cek Asep dirina ngeraya usaha ngalintuhkan sapi tisaprak mang puluh puluh tahun katompernaken. Tapi piken jenis sapi anu gede kakara dilakonan jero dua tahun satengah. Eta mangpirang sapi anu di ingu nateh asal nati Jawa Timur. Sajuruningkitu anggota tim pemeriksa kesehatan hewan kurban Jawa Barat Umar Nurzaini Muhrom Ngeceskin Eta sapi milik Joko Widodo di pariksa turtadina kayaan anu sehat. Di milik Bapak Presiden ini sudah dikateriksa dan dari akhir pemeriksaan dapat dikasihkan bahwa hewan itu sangat jahat. Kondisinya sangat baik. Eta sapi anu dibeli ku Joko Widodo di jangkung na 154 cm, diameter dadana 220 hiji cm, berat na 800 tilu puluh opat kilo, turta panjang awak na 172 cm. Rarancang na dinapoyan idul adha, eta sapi teh bakal dikurbankan di Masjid Raya Bandung atau di Pusdai Jawa Barat.